Intro Shalom Mitwi Kursi Community Pada hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan Dan kita akan meninggikan dia Raja di atas kira-raja Raja di atas kira-raja Ku bawa suruh pesembahanku Terang kemuliaan di memenuhi hatiku Alaku Betapa aku mengasihimu Inilah hidupmu Jadikanku Menyembahmu Tetapi menenangmu Jadikanku Menyembahmu Menyembahmu Jadikanku 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 Aku mau mengajak kita untuk sama-sama satu dalam doa Bapak terima kasih untuk hari ini Tuhan Kami bersyukur Tuhan Karena Engkau adalah Allah yang baik Bapak yang baik Bapak yang setia Tuhan Tuhan kelinduan kami adalah Kami cuma mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan Dan bukan cuma sekedar Kami mengetahui Atau Sekedar pengetahuan untuk kami Tuhan Tapi kami mau mengalami Engkau lebih lagi Tuhan Kami percaya Tuhan Tuhan toh adalah Allah yang tinggal di dalam kami Tuhan dimanapun kami berada saat ini Tuhan kami buka hati kami kami siap Tuhan untuk mendengar, terima kasih Bapak amin oke senang banget bisa sharing lagi waktu itu aku sempat sharing tentang worship dan hari ini aku mau menambahkan lagi dari yang sebelumnya aku udah sharing jadi aku mau mulai dengan satu yang aku temukan dulu aku pernah search google apa sih arti kata penyembahan apa sih arti kata worship dan ini ada di Webster Dictionary di kamus yang ada aja gitu ya bukan kamus Kristen atau apa tapi disebut disitu worship adalah to honor with extravagant love and extreme submission untuk menghormati dengan kasih yang begitu luar biasa ya extravagant itu dan extreme submission yaitu penundukan atau ketaatan yang sangat amat ekstrim waktu aku baca ini aku lumayan surprise ya aku lumayan kayak wow bahkan di kamus yang ada di google aja ini artinya bisa sedip ini gitu extravagant love and extreme submission terus aku dari situ aku mulai merenung gitu terus apa sih extravagant love extravagant love itu kasih yang meluap-luap yang luar biasa terus aku dari situ mulai mikir iya ya penyembahan itu gak mungkin kalau gak ada kasih gak mungkin kalau gak ada kekaguman makanya gak mungkin kalau kita gak kenal tapi kita nyembah contohnya aja kalau kita punya temen aja kalau kita muji itu karena kita kenal dan karena ada kasih atau kekaguman dan gak mungkin kita cuman sekedar berkata-kata tanpa kita benar-benar mengenal dan karena buat aku dulu worship itu adalah kewajiban seolah-olah itu hal yang harus aku lakukan bagian aku lakukan sebelum Tuhan melakukan bagiannya Tuhan tapi dari sini ini benar-benar aku nangkep ya kita gak bisa nyembah orang yang kita gak cintai pribadi yang kita gak cintai yang kita gak kenal tapi kadang kita suka bingung gimana sih caranya untuk mengenal gimana bisa punya kasih nah yang akhirnya aku cuman tau gitu kita gak bisa ngasih sebelum kita punya dan extravagant love itu tuh ada di satu yonus 4 ayat 10 inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasih Allah tetapi Allah yang telah mengasih kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendabayan bagi dosa-dosa kita aku suka banget ditekenin bukan kita yang telah mengasih Allah tetapi Allah yang telah mengasihi kita terkadang kita mencoba kayak seolah-olah penyembahan kita itu kan Tuhan aku mengasihimu aku mencintaimu segala macam tapi sebenarnya gak ngerti gitu tapi mungkin kalau aku jujur dulu ya karena yang aku tangkep begitu ya mungkin bukan diajarin tapi yang aku tangkep begitu tapi sekali lagi yang namanya penyembahan segala macam itu bukan metode yang bisa diajarkan karena ini berbicara tentang hubungan penyembahan berbicara tentang hubungan kita sama Tuhan nah gimana kita bisa nyembah kalau kita gak nerima dulu gimana kita bisa ngasih kalau kita gak punya dulu dan yang pertama harus kita sadari adalah bahwa penyembahan kita itu adalah ekspresi kita responnya kita ketika kita tahu ketika kita renungin iya ya bukan kasihnya kita tapi Tuhan duluan yang jauh lebih mengasihi semakin kita merenung semakin kita merenung dan ini sebenarnya soaking ya berendam itu gak cuma di lagu tapi semakin kita mikir iya ya bener ya ketika kita sepakat itu adalah penyembahan kita penyembahan itu kesepakatan kita juga kita sepakat sama oh iya Tuhan yang lebih dulu mengasihi saya dan ketika kita tahu ketika kita benar-benar mendalami merenungkan hal ini itu udah pasti respon kita kayak wow God I love you so much because you love me that much pasti kayak gitu makanya penyembahan itu sebenarnya adalah respon kita nah itu soal extravagant love yang kedua soal extreme submission kayaknya hal ini mungkin kalau sekilas dilihat gitu itu kayak wah harus taat harus taat dan kayaknya kan hal yang susah banget tapi sebenarnya apa submission itu penundukan ketaatan itu berbicara tentang kita berserah nah tapi kalau aku pribadi dulu suka salah konsep berserah itu kayaknya nyerah ketika wah ketika caraku sudah gak bisa ketika apa yang aku plan udah gak bisa barulah kayak oh udah lah Tuhan aku berserah padahal itu namanya nyerah nah tapi berserah itu adalah aku pernah baca buku yang dibilang surrender is the highest expression of intimacy berserah itu ekspresi tertinggi dari keintiman karena apa karena butuh kepercayaan untuk kita bisa berserah butuh kita untuk mengenal pribadinya Tuhan kita butuh kita mengenal pribadinya Bapak kita untuk kita benar-benar bisa berserah ketika apa yang kita bayangkan gak terjadi segala macam itu bukan artinya kita nyerah give up terus terserah deh Tuhan tapi in everything kita harus punya trust harus punya kepercayaan makanya balik lagi worship is about relationship ketika kita bangun hubungan kita mengenal Tuhan siapa dan gak cuma mengenal kita dipanggil sebagai orang-orang percaya kita harus percaya dan ini yang dibilang tentang extreme submission makanya Yohanes 14 15 dibilang kalau kamu mengasihi aku kamu akan menuruti segala perintahku dulu aku pikir ayat ini itu sebagai pola pikirku aku kebalik dulu seolah-olah gini wah berarti kalau aku gak menuruti kalau gak taat itu harusnya gak mengasihi jadi setiap kali kayak berasa gagal itu langsung terintimidasi sendiri kayak wah lu tuh emang gak mengasihi ya kamu tuh gak mengasihi kamu tidak mengasihi Tuhan nah tapi aku sempat baca yang The Passion Translation itu dia tulisnya gini mengasihiku memampukanmu untuk menuruti segala perintahku sebenarnya sama konteksnya cuman makanya mungkin bukan mungkin tapi aku yakin kenapa Tuhan bilang renungkanlah ayat renungkanlah firman siang dan malam karena terkadang kita nangkepnya dengan cara yang berbeda dan pola pikir aku disitu mulai berubah oh iya ya berarti kuncinya bukan berjuang dulu supaya mengasihi tapi mengasihi dulu supaya bisa nurut karena gak mungkin kalau kita udah mengasihi tapi habis itu kita jadi orang sebodo amat gitu bener-bener cuek gak mungkin tapi ketika kita mengasihi itu udah pasti kita mau melakukan yang terbaik makanya kenapa ada extreme submission karena kita bener-bener mengenal pribadinya seperti apa kita bener-bener yakin kita bener-bener percaya yang lalu aku sempat sempat ngomong tentang fakta versus kebenaran dan tentang menyembah dalam roh dan kebenaran ini nyambung sedikit dari yang lalu aku mau tekenin lagi kalau menyembah dalam roh dan kebenaran itu bukan metode tapi itu adalah fondasi karena apa berbicara soal fakta dan kebenaran fakta itu sesuatu yang terjadi di sekitar kita kalau buat aku mungkin itu dari panca indera kita dari apa yang bisa kita lihat apa yang bisa kita dengar yang kita rasain yang kita bisa yang bener-bener terjadi itu membentuk fakta di kehidupan kita tapi selalu ada true reality dan itulah kebenaran dan bahasa Yunaninya kebenaran itu adalah realita dan bukan doktrin dan ada di aku lupa ada dimana tapi dibilang yang penting adalah aplikasi dari kebenaran bukan cuman pengetahuan akan kebenaran sekali lagi kebenaran itu adalah realitanya Tuhan bukan fakta kita jadi bukan artinya kita mau deny kita mau kita mau in denial kayak wah hari ini aku wah lagi sakit wah aku gak sakit karena bukan bukan kayak gitu tapi kita mau tahu kalau misalnya kita lagi sakit saat ini yes faktanya saya lagi sakit tapi ada satu kebenaran yaitu apa Tuhan itu penyembuh dan gimana kita memilih untuk berpegang pada kebenaran instead of dwelling di fakta itu sendiri makanya roh dan kebenaran itu fondasi untuk kita pursue kita cari kebenaran apa dalam Yohanes 8 ayat 32 ini mungkin ayat favorit semua orang jika kamu mengetahui kebenaran menerima kebenaran maka kebenaran itu akan membebaskan di ayat yang tipiti aku mau mau bacain for if you embrace the truth it will release more freedom into your lives buat aku kata yang menarik disini adalah kata embrace ketika kamu embrace the truth embrace itu butuh butuh part butuh role kita kalau kita dikasih hadiah sama orang butuh untuk kita nerima nah embrace itu more than that embrace itu kayak merengkuh for if you embrace the truth it will release more freedom into your lives tapi kuncinya apa embrace the truth gak bisa cuman kayak oh iya tau oh iya oh iya tau tapi benar-benar sepakat embracing the truth mungkin buat aku salah satunya adalah yang tadi aku bilang kalau misalnya lagi sakit embrace the truth caranya gimana sepakat kalau Tuhan adalah penyembuh Tuhan adalah penyembuh dan Tuhan adalah Tuhan yang baik Bapak adalah Bapak yang baik nah aku pengen bacain footnotenya yang ada disitu dibilang kebenaran yang Yesus berikan pada kita membebaskan kita dari belenggu masa lalu kita belenggu dosa kita dan belenggu agama Yesus menyampaikan kata-kata itu kepada mereka yang belum sepenuhnya terbebas dari tradisi-tradisi manusia ini yang membuat aku menarik kebenaran harus diterima dan dilatih melalui proses pendewasaan rohani yang ilahi ada disini kata Yunani untuk kebenaran adalah realita dengan menerima realita Kristus menghadirkan kemerdekaan yang lebih besar ke dalam hidup kita ini kuncinya dengan menerima realita Kristus menghadirkan kemerdekaan yang lebih besar ke dalam hidup kita ini yang disebutkan dengan ketika kita menerima kebenaran kebenaran akan memberdekaan kita aku lanjut cerita tentang wanita Samaria yang waktu itu aku bagikan waktu waktu aku lihat tentang wanita Samaria ini aku sempat bertanya oke terus gimana sih cara penyembahannya dia gimana gimana cara penyembahannya dia sampai semua orang tuh pengen kenal Yesus nah pas aku baca itu ada kalau dibaca di terus semuanya itu Yohanes 4 29 30 dan ayat 39 itu sama ditulisnya cuman gini datang come meet a man he told me everything I ever did datang temuin seorang ini dia memberitahukan aku semua yang sudah aku perbuat itu dua kali di Alkitab itu disebutin gitu terus pas aku baca ini aku mulai dalam hati kayak kayak berargumen sendiri kok worshipnya gak keren amat kok bukan orang ini bukan tiba-tiba kayak Tuhan Yesus jelas-jelas bilang dia Mesias kenapa dia gak bilang kayak aku aku ketemu Mesias aku ketemu Mesias kenapa dia gak keluar dan bener-bener kayak mungkin mungkin di bayangan aku dia akan menyembah tuh kan di bayangan aku nyanyi atau apa kenapa dia cuman ngomong come meet a man he told me everything I ever did aku diem disitu aku bener-bener diem aku merenung sampai akhirnya aku dapet satu impresi ini impresi yang aku dapetin yang aku mau share waktu perempuan Samaria ngomong hal ini itu dibilang di Alkitab setelah mendengarkan hal ini semua orang berbondung-bondung nyari Yesus kenapa karena ada sesuatu yang beda aku tuh cuman tiba-tiba dapet impresi aku merenung aku dapet impresi cuman satu perempuan Samaria ini lagi loncat 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 bener-bener loncat yang come meet a man gitu karena karena kalau dia ngomongnya gini aduh temuin deh orang itu dia tau semua apa yang saya udah lakukan ya semua orang pasti pasti responnya udah kayak ya iyalah semua orang juga tau apa yang lo udah lakuin gak usah digomongin terus ini orang siapa another person yang tau gitu pasti responnya mereka kayak gitu kalau perempuan Samaria ini cuman kayak nunduk terintimidasi malu kayak ada orang yang tau tapi kalau bayangin ketika dia bener-bener embrace the truth dia tau dirinya siapa dan dan dia cuman bener-bener lepas dia merdeka dan dia cuman jumping around dan dia cuman bilang temuin orang yang bener-bener tau semua yang aku lakukan ketika orang ngeliat mereka catch sesuatu makanya penyembahan itu adalah kesepakatan dan kesepakatan kita tentang dia dan itu yang bener-bener our whole body whole being is worshipping bukan cuman kata-kata kita doang tapi ada roh disitu yang agreeing with what God said makanya whole beingnya dia worship dan dia ketika dia cuman ngomong satu kalimat itu yang mungkin buat kita kalimatnya kayaknya gak penting tapi itu bisa bener-bener bikin semua orang cari siapa siapa orang yang ketemu ini perempuan udah tau masalahnya masa lalunya tapi perempuan ini bisa tetap se-free itu semerdeka itu pasti mereka bertanya-tanya makanya worship gak ada metodenya cuman ada satu kita kejar kebenaran kita kejar pengenalan yang kita kejar itu seharusnya kebenaran bukan cara worship bukan dimana kita harus nyembah bukan gimana caranya kita harus nyembah apakah kita suaranya falas masih oke apakah gak bisa nyanyi masih oke apa-apa bukan bukan tentang nyanyian bukan tentang lagu tapi cara kita pursuing the truth karena kalau kita nemuin gak mungkin kalau respon kita gak nyembah dan ketika kita nemuin dan kita meresponi tanpa kita berkata-kata dengan dengan indah segala macam itu udah kelihatan ketika kita bener-bener embrace the truth our whole being will come into alignment will come into agreement with who he is dan caranya cuma satu yaitu untuk kita bener-bener spend time spend time sama Tuhan kita sekali lagi soaking itu memang memang paling gampang itu dengan cara kita dengerin lagu dan perhatikan kata-katanya liriknya tapi it's more than that as well soaking itu bener-bener kita berendam di dalam kasihnya mungkin pas kita baca kita cuman berhenti di satu ayat gak apa-apa renungin satu ayat itu karena Tuhan itu selalu ngomong tapi butuh kita untuk diam kalau dibilang relationship itu it takes two to thank you gak mungkin kalau kitanya gak denger Tuhan itu selalu ngomong cuman seringnya kita yang gak mau denger kalau untuk kebenaran untuk mungkin aku sesimpel kita bilang dia adalah bapak gitu tapi part of embracing adalah kita untuk melakukan bagian kita untuk jadi anak itu artinya kita agreeing gitu karena namanya seorang bapak gak bisa berfungsi kalau anaknya gak jadi anak bapak gak akan bisa berfungsi bapak selamanya jadi bapak tapi dia gak bisa berfungsi kalau kita gak datang sebagai anak makanya butuh bagian kita dalam hubungan ini kita juga perlu untuk mencari untuk mengenal dan worship itu terjadi di dalam hubungan ketika Tuhan reveal siapa dia ketika Tuhan reveal his realities dan ketika kita sepakat maka disitu kita benar-benar tahu kita benar-benar bisa percaya worship is to honor with extravagant love and extreme submission so aku mau encourage semuanya sama-sama untuk kita spend time sisihkan waktu gak ada satu cara gak ada satu metode harus di kamar sendirian atau apa enggak tapi cari find that place find that secret place namanya secret itu pribadi secret place aku sama Tuhan beda sama secret place suamiku secret place papaku secret place mamaku secret place semua yang ada disini karena namanya juga secret place tapi ayo kita sama-sama cari that secret place yang dimana kita benar-benar bisa untuk nemuin Tuhan disitu caranya masing-masing sesuai kita karena Tuhan selalu berbicara sesuai bahasanya kita cuma butuh untuk kita untuk mau duduk diam untuk mau mendengar untuk mau memposisikan hati kita untuk merespon kayak sama-sama kita mau aku sebelum aku tutup doa aku mau soaking sedikit dan yes yang gak tau lagunya mungkin bisa diresapi aja so yes terima kasih Tuhan 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 terima kasih Tuhan Tuhan kami mau Tuhan untuk terus Tuhan mengejar Tuhan kebenaranmu Tuhan Kami mau menyerahkan semua persepsi kami Tuhan tentang engkau Tuhan Semua yang kami pikir kami tahu Tuhan Tapi kami mau mengalami engkau Tuhan Lebih dari segedar pengetahuan kami Tuhan Kami mau mengenal isi hatimu Tuhan Kami mau mengalami engkau Tuhan lebih lagi Tuhan Reveal who you are to us, Jesus Terima kasih Bapak Terima kasih Roh Kudus Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur Amin Amin Tuhan berkati semuanya Tuhan berkati semuanya